Intro Shalom selamat pagi Wah senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali Di acara Kurnungkan Firmanmu Biar hari ini hidup kita sungguh-sungguh berpadatan kepada apa yang Tuhan mau Melalui kebenaran yang kita akan dengar Biar sungguh-sungguh hidup kita berada bukan hanya pada sebuah pengetahuan Tetapi sungguh-sungguh hidup kita mengalami yang namanya perubahan Mengubah paradigma, merubah sikap, merubah etitude kita Sehingga dengan demikian Firman Allah itu bekerja dalam hidup kita Sehingga hidup kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Biar Firmanmu boleh jatuh di tanah yang baik Di dalam hati kami Sehingga Firman itu bertumbuh sebagai benih yang subur Sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan Di dalam banyak hal Kami berhenti memenuhi keinginan daging Tapi keinginan Kristus sajalah yang kami penuhi Terima kasih buat waktu ini Kami serahkan semua dalam tanganmu Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Nah untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Yerimia pasal 17 Ayat 7 dan 8 Saya akan bacakan saudara ya Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datanya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan tidak berhenti menghasilkan buah Alkitab jelas berkata bahwa dikatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang mengandalkan Tuhan itu berarti begini Mempersilahkan untuk Tuhan bekerja di dalam hidupnya Saya percaya Tuhan itu punya seribu satu cara untuk menolong kita Nah kepercayaan kita mengandalkan Tuhan adalah Mari kita persilahkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita Tugas kita adalah melakukan apa yang benar Tugas kita adalah melakukan sesuatu dengan jujur Tugas kita adalah memelihara iman dalam tuntunan Dan bertindak di dalamnya Maka saya percaya segala sesuatu itu pasti Akan ada berkatnya dalam hidup kita Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan Karena itu dari ayat-ayat ini kita akan belajar Orang-orang yang mengandalkan Tuhan Apa yang terjadi jika kita mengandalkan Tuhan Yang pertama adalah orang ini adalah orang yang selalu memiliki harapan Mengandalkan Tuhan itu berarti Anda mempersilahkan dirimu Dipengaruhi dengan harapan baru Sudara pekerjaan setan dalam hidup kita Supaya kita tidak pernah bisa bertumbuh atau berbuah adalah Harapan kita dipupusnya Harapan kita dihancurkannya Orang yang sudah tidak lagi memiliki harapan Maka hidupnya dipastikan akan mengalami kehancuran Tetapi justru dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan Harapannya itu selalu diperbarui Dia selalu melihat sebuah kemungkinan-kemungkinan Untuk berhasil di dalam Tuhan Sekalipun di tempat yang buntu jalannya Di tempat yang cukup berat jalannya Tapi orang ini memiliki harapan Sama seperti dua ekor tikus yang sama-sama umurnya mungkin Dua-dua juga dimasukkan di ember Yang penuh dengan air Tapi bedanya tikus satu ini lampunya dimatikan Dan tikus dua ini lampunya dinyalakan Yang tikus yang satu itu keliling-keliling di dalam air Di dalam ember itu gelap semuanya gelap Begitu gelap dia belet gelap Dia tiba-tiba mengalami ketakutan Rasanya tidak ada harapan Sehingga waktu membuktikan dalam waktu tiga jam Si tikus ini meninggal Karena apa? Tidak ada harapan Semangatnya pupus Dan waktu tiga jam mati Tetapi yang tikus B beda Dia dimasukkan di ember Lalu dimasukkan di ember Dan yang telah diisi air Lalu tapi bedanya adalah lampunya dinyalakan Tiap kali dia melihat lampu Dia selalu melihat sebuah harapan Melihat terang itu melihat harapan Sehingga tikus itu berlari-lari Atau berenang-renang terus Mengelilingi ember itu Dengan mata yang terus melihat kebana terang Disitulah timbul sebuah harapan Nah waktu membuktikan bahwa setelah 15 jam 15 jam baru tikus itu meninggal Mati Nah kita bisa lihat bedanya Rupanya melihat terang Itu akan membangkitkan sebuah harapan Dalam hidup Anda Apalagi terang Kristus Yang bersifat kekal dalam hidupmu Selalu melihat harapan Tikus itu beda dengan lampu Lampu tidak beda dengan Tuhan maksud saya Lampu tidak bisa memberikan kuasa Dia cuma memberikan terang Tapi tidak ada kuasanya Tapi terang di dalam Tuhan itu ada kuasa Terang di dalam Tuhan itu ada harapan Yang sungguh-sungguh akan bisa menolong Anda Karena itu sebenarnya Kalau Anda mengandalkan Tuhan Anda akan melihat terang Dan terang itu sanggup menolong Anda Amen Lalu yang kedua apa? Orang yang mengandalkan Tuhan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Yang kedua dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan Itu ada janji bahwa dia seperti pohon Yang ditanam di tepi air Artinya apa? Tidak akan pernah kekurangan Tidak akan pernah kekurangan Percaya dengan saya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan Kejahatan dalam hidup Anda Kalau Tuhan mengizinkan Anda mengalami masa-masa yang berat dalam hidupmu Anda mengalami musim yang berat dalam hidupmu Cuma Tuhan itu membiarkan Anda masuk ke dalam itu Supaya Anda berlatih untuk percaya dan beriman Percaya dan beriman disitulah Anda mungkin harus melewati Tapi percayalah dibalik semua yang Anda alami Anda sedang ditaruh Tuhan di tepi air yang begitu keras Sehingga Anda tidak pernah namanya kekurangan Dalam situasi yang lalu ketika covid Ketika krismon Semua mengalami Termasuk anak-anak Tuhan juga mengalami Saya juga mengalami Tapi bedanya adalah Saya adalah orang Kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan Nah mengandalkan Tuhan itu kita seperti tanam di tepi air Mungkin kita mengalami persoal yang sama Karena covid itu mewabah kepada siapapun Tidak peduli agamanya Tidak peduli kepercayaannya Tetapi Apa yang membuat kita berbeda Karena kita ini adalah orang-orang yang tahan banting Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan Disitulah kita bisa melihat Betapa Tuhan itu akan menolong hidup kita Kita gak pernah kekurangan Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan Saudara firman Tuhan ini berkata Buat hidup saudara Dan yang tidak mengalami datangnya Panas terik Panas terik itu bicara soal Persoalannya mungkin berat Soal tidak ada pertolongan Tapi di dalam Tuhan ada pertolongan Karena itu tugas kita satu ini Kuatkan hatimu Kuatkan kepercayaanmu Supaya Anda tidak bimbang ketika Anda masuk di musim-musim yang berat dalam hidup Anda Karena kita percaya satu ini Anda seperti pohon yang ditanam di tepi air Tidak akan pernah kekurangan Air itu tidak akan pernah habis Terus membuat Anda disuplai oleh berkat Tuhan Ada waktu Tuhan memang Ada waktu Tuhan untuk memberkati Anda Tugas Anda, tugas kita adalah percaya Tugas kita adalah mengandalkan Tuhan Tugas kita adalah sabar Bersyukur dengan tekun Nanti coba lihat Ada waktunya Anda akan melihat betapa Tuhan akan membela hidup kita Amen saudara Lalu yang ketiga dikatakan Yang daunnya tetap hijau Yang tidak kuatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Yang ketiga adalah orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menghasilkan buah Buah itu bicara soal hasil daripada proses kehidupan Pohon proses dari pertumbuhannya adalah buah Nanti akhirnya Sama dengan hidup kita Saya percaya ada berkat menanti dalam hidup kita Ini bukan bicara soal kotba berkat Tapi kenyataan bahwa Allah ingin memberkati Anda dan saya Tuhan itu ingin memberkati Karena itu jangan takut Kalau hari-hari ini berkat itu belum datang Jangan patah semangatmu Tetaplah bersabar Tetaplah mengandalkan Tuhan Saya percaya bahwa Orang yang mengandalkan Tuhan akan menghasilkan buah Alkitab yang menyatakannya Orang yang mengandalkan Tuhan akan menghasilkan buah Dan buah itu tetap buat hidup Anda Karena itu percayalah Dalam mengandalkan Tuhan Anda tidak akan pernah sia-sia Orang yang duduk berdoa Di tengah-tengah rencana kehidupannya Dia mengandalkan Tuhan Menyerahkan rencana dalam Tuhan Saya percaya Lihatlah harapanmu tidak pernah putus Engkau tidak akan mengalami kekurangan Dan engkau pasti akan menghasilkan buah Amen Karena itu tekunlah Terus mengandalkan Tuhan dalam hidup Anda Dan lihatlah Tuhan menolong hidupmu Sampai akhir hidupmu Amen Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Hari ini biar kami boleh belajar Terus mengandalkan Tuhan dalam banyak Dalam segala situasi yang kami hadapi Kami mau tetap bersama dengan engkau Karena engkau lah yang mempunyai segala sesuatu ya Tuhan Ajari kami terus mengandalkan Di tengah-tengah mungkin persoalan Atau sakit penyakit yang kami alami Di tengah-tengah banyak hal yang kami alami Tuhan ajari kami sabar Untuk terus menantikan pertolongan Tuhan Dan kami percaya Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan memiliki pengharapan Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Tidak pernah kekurangan Dan yang ketiga orang yang mengandalkan Tuhan akan menghasilkan buah Pada musimnya Tuhan kau yang menolong kami Untuk melihat perkara yang besar ini Terima kasih ya Tuhan Supaya iman kami kuat Untuk selamanya kami mengikut engkau Terima kasih Bapak kami Serahkan hidup kami dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Selanjutnya terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda Di acara kurenungkan firmanmu Setiap hari Senin Pukul 6 pagi Waktu Indonesia bagian barat Atau pukul 7 pagi Waktu Indonesia bagian tengah Ya di Youtube KMS Kalimantan Saya dorong Anda untuk terus mengikuti acara ini Supaya imanmu terus bertumbuh dalam Tuhan Bagi seorang yang belum subscribe Silahkan subscribe Supaya Anda bisa terinfo Acara-acara rohani penting buat hidup Anda Supaya Anda terus bertumbuh dalam Tuhan Sampai ketemu minggu depan Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Bye-bye